Intro Sahabat Liputan 6.com, apa kabar? Inilah headline Liputan 6.com dengan topik Ferdi Sambo dipecat secara tidak hormat. Inikah langkah tepat selamatkan Citra Polri? Saya Woyan Diananto mengajak Anda untuk menyimak laporan selengkapnya. Intro Ferdi Sambo dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Putusan ini dikeluarkan Komisi Etik Profesi Polri dalam sidang yang berlangsung sekitar 16 jam dan berakhir pada Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Ferdi Sambo dinyatakan melanggar etik dalam penanganan kasus kematian Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya, Ferdi Sambo mengajukan pengunduran diri ke Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo. Namun, permohonan pengunduran diri ini diabeikan lantaran Polri fokus menggelar sidang kode etik. Dalam sidang, 15 orang bersaksi di hadapan majelis termasuk mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi. Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo mengatakan Ferdi Sambo tidak membantah kesaksian 15 orang itu. Ia juga tidak membantah melakukan rekayasa hingga penghilangan barang bukti dalam kasus kematian Brigadir J. Yang menarik, ada satu saksi yang tidak hadir secara fisik yakni Richard Eliezer alias Barada E. Pengacara Barada E, Ronita Lapesi menyebut kliennya sengaja tidak hadir di lokasi persidangan agar tak bertemu langsung dengan Ferdi Sambo. Ini telah disampaikan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengingat statusnya sebagai justice kolaborator. Alasan lain, Barada E tidak hadir secara langsung agar bisa memberikan kesaksian tanpa intimidasi pihak manapun. Setelah dipecat, Ferdi Sambo membacakan surat untuk para senior dan rekan yang terseret dalam kematian Brigadir J. Ia menyesal, minta maaf, dan mengaku siap menanggung konsekuensi dari setiap tindakan sesuai hukum yang berlaku. Setelahnya, Ferdi Sambo melakukan perlawanan dengan mengajukan banding terhadap keputusan majelis etik. Banding adalah jalan terakhir Sambo untuk melawan pemecatan secara tidak hormat yang menimpanya. Merespons upaya banding, Irjen Deddy Prasetyo menyatakan, putusan banding nantinya bersifat final dan mengikat. Tidak ada fasilitas peninjauan kembali atas putusan banding itu. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarodin Simanjunta, menduga upaya banding Ferdi Sambo hanya akal-akalan. Terang-terangan, ia menuding Sambo ingin tetap dapat gaji setelah tidak berstatus sebagai anggota Polri. Upaya banding memang hak Ferdi Sambo. Namun, Kamarodin berharap Komisi Kode Etik Polri mengabaikan banding tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah pemecatan Ferdi Sambo langkah tepat untuk memulihkan Citra Korps Bayangkara? Anggota Komisi 3 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Taufik Basari, menilai pemecatan tidak hormat Ferdi Sambo salah satu upaya Polri mengembalikan kepercayaan masyarakat. Meski menyebut pemecatan Sambo sudah tepat, Taufik mengingatkan putusan ini baru langkah awal dari proses pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Brigadir J. Aksi Sambo mengajukan banding juga disorot wakil rakyat. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habibur Rohman, menilai tidak ada alasan bagi Ferdi Sambo mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang etik. Ia memperkirakan besar kemungkinan putusan banding akan sama yakni memecat bekas Kadif Propam secara tidak hormat. Terpisah, Ketua Indonesia Polis Sugeng Teguh Santoso mengulas pemecatan secara tidak hormat terhadap Ferdi Sambo punya dua makna. Pertama, Korps Bayangkara Oga ikut menanggung kesalahan dan dosa Sambo. Kedua, Kapolri ingin menjawab keraguan masyarakat atas tuntasnya kasus pembunuhan Brigadir J secara transparan. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR yang digelar pekan ini Listio Sigit Prabowo menyebut jumlah personil Polri yang diperiksa terkait kasus pembunuhan Brigadir J 97 orang yang diduga melanggar etik 35 orang. Ia berkomitmen menyelesaikan proses kode etik dan profesi dalam 30 hari guna memberi kepastian hukum terhadap terduga pelanggar. Ia juga mengungkap motif Sambo menembak mati Brigadir J yakni emosi mendengar laporan terkait apa yang menimpa istrinya di Magelang, Jawa Tengah. Sigit belum mengungkap detail peristiwa di Magelang. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mewanti pernyataan kabar eskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang menyebut motif tidak perlu dibuka untuk menjaga perasaan. Ia lantas mengungkap hasil survei bahwa 65,6 persen responden memilih motif atau alasan pembunuhan diungkap ke publik. Sementara itu, Ketua Komisi Kepolisian Nasional Mahfud MD menilai sudah sepatutnya kasus Verdi Sambo terus diramekan publik. Menurutnya, jika publik tidak berteriak, maka kasus ini bisa menjadi dark number atau tidak dapat dibuka dalam hukum. Demikian headline Liputan 6.com Saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa. Liputan 6.com J PLAN Tell ừ